Kota Pariaman, The Sunset City of Indonesia, dikenal dengan teragam kuliner yang menggoda. Seperti Salah Lawak, Godok Batinta, dan banyak lagi yang lainnya. Sekarang, Kak Ros dan Ajo Aes berkesempatan mengunjungi kota ini. Tepatnya, di Los Lambuang Kuretaji. Kalau pada hari biasa Los Lambuang Kuretaji dikenal sebagai pusat kuliner yang buka selama 24 jam, maka pada bulan Ramadhan ini, Los Lambuang Kuretaji juga dijadikan sebagai pusat pabukauan atau pusat jajanan untuk menubur buka puasa. Menu pertama yang menjadi target kami adalah Godok Batinta. Godok Batinta? Godok Batinta. Dari apa ya? Pisang, oh, pisang. Berarti digoreng dulu pisang-pisangnya. Berapa cek? Salibu? Salibu. Gia, sepuluh lah. Nah, meski sudah ada Godok Batinta, belum ahdol rasanya berkunjung ke Paryaman jika tidak mencoba salah lawak yang sudah menjadi ikon utama kuliner Paryaman. Aneka ragam gulai juga menjadi menu andalan di sini. Ada gulai Rabuang, gulai kapalo lawak, gulai tambusu, serta gulai babek atau jerawat sapi. Bu, itu isinya apa bu? Talua. Hmm, gimana dan sana? Jadi ngiler kan? Jangan lupa berkunjung ke pusat pabukuan Los Lang Buang Kurai Taji, Kota Paryaman. Jangan lupa berkunjung ke pusat pabukuan Los Lang Buang Kurai Taji, Kota Paryaman.